Perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua Nih, makanya sangat dijaga ketat oleh petugas Karena tidak boleh berkumpul Seperti yang barusan terjadi ini di depan sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban wikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Dan di video kali ini, sahabat salam mau sholat asa berjamaah ya Dan insya Allah, sebentar lagi sahabat salam mau masuk ke Masjidil Haram Dan masih ditemani oleh Osman Bin Afan Jangan lupa support channelnya Osman Bin Afan Dan seperti apa situasi dan kondisi terkini terkait dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan Karena banyak peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi Terkait dengan situasi dan kondisi terkini Dan berkurangnya para jamaah Masyarakat Menjadi sedih ya melihat suasana Masjidil Haram Semakin sedikit jamaah Karena mungkin jamaah, mukimin yang mau datang juga ketar-ketir ya Yang mau datang kesini Pokoknya ikuti terus Dan di depan saya ini ada salah satu jamaah nih Yang mungkin dari negara Turki atau negara-negara lain Dan kita sekarang mau masuk sahabat Ini ada jamaah ya Masya Allah ini ada jamaah loh sahabat Kedatangan jamaah ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Masya Allah Dan sekarang kita mau masuk sahabat Masya Allah Ini Situasi Menjelang pelaksanaan Solat Asyar ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Bisa solat berjemah lagi Insya Allah Walaupun situasinya Terbilang cukup panas sekali ya sahabat Kita Mau masuk dulu ya Sambil Menunggu Salat Asyar ya sahabat Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Hari ini Kelihatannya memang tidak sama dengan hari-hari biasanya ya sahabat Dikarenakan Dengan peraturannya yang Ketat Untuk bisa masuk ke Masjid Al-Haram Makanya Sudah terlihat banyak perubahan dari Para jamaah Yang mau melaksanakan Solat berjemah Terlihat sekali Bahkan untuk garis yang Garis batas ini Biasanya Disini nih Batasnya itu agak ke belakang ya Dan sekarang Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ini karena memang tempatnya orang, cuman ditinggalin sama yang menempati itu. Tapi barang-barangnya masih ada, makanya ditempati oleh orang lain. Tuh, Masya Allah, Tabarok Allah. Tapi memang terlihat ya, sudah mulai berkurang kedatangan Tara Jemaah. Yang biasanya membeludak dan sekarang sudah mulai keluar. Nih, penjagaannya Masya Allah. Ini aja penjagaannya sangat luar biasa ya. Ini langsung lima polisi loh. Kita masuk ke sini sahabat. Dari saking ketatnya, makanya penjagaannya sangat luar biasa. Dan ini tempat safa dan marwah. Dan setiap para jemaah yang mau melaksanakan ibadah sholat, kalau misalnya sudah telat, biasanya diarahkan ke tempat ini. Karena memang di sekeliling Masjidil Haram memang sudah penuh ya. Makanya sebagian para jemaah yang datangnya agak terakhir, memang diarahkan ke tempat ini agar supaya tidak berdesak-desakan di tempat-tempat lain. Kita masuk dari sini ya sahabat. Dan ini pun, di tempat ini pun, ini kayaknya sudah rame ya. Sudah banyak jemaah yang berdatangan. Tapi memang terlihat agak sedikit mengurang ya kedatangan para jemaah dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya yang memang sangat dipadati. Para jemaah, karena saya lihat para jemaah sampai ke sana itu sahabat biasanya. Dan sekarang memang terlihat berkurang ya. Ini pun sudah sepi ya. Yang saya maksud kemarin, kalau kita harus betul-betul ada di titik-titik yang sudah ditentukan oleh petugas. Seperti yang tanda kaki seperti ini, kita tidak boleh melanggar ataupun duduk di tempat lain kecuali tempat yang sudah ditentukan. Kalau misalnya kita melanggar, misalnya tempat yang kosong seperti ini di tengah-tengah ditempati orang, maka kita akan dikenakan dandah. Kita akan menjelkan kaki di sini. Dan sahabat salam mau sholat dulu ya. Dan insya Allah kita setelah sholat as'at, setelah sholat as'at kita akan lanjut lagi ya. Nih, perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua. Nih, makanya sangat dijaga ketat oleh petugas, karena tidak boleh berkumpul. Seperti yang barusan terjadi ini di depan sahabat salam, ini langsung disangsi, dimintai komahnya, identitasnya. Karena memang tidak boleh berdekat-dekatan ya sahabat. Ini yang seperti halnya orang Mesir ini, kalau nggak salah ini tadi barusan selfie-selfie di depan, pagar ini, makanya tidak diperbolehkan. Ini yang sering terjadi dan tanpa disadari, sering dilakukan oleh para jemaah untuk mendukumentasikan kenangan, tetapi akan berdampak masalah besar ketika dilakukan di batas tersebut. Tuh sahabat, beliau sampai tengkar-tengkar barusan kayaknya nih. Serentak. Nih, dan sekarang perlu diketahui, memang sangat ketat sekali ya peraturan-peraturan dan petugas-petugasnya yang sangat luar biasa rumit. dikarenakan memang kita tidak boleh duduk ataupun berdiri berdekatan dengan teman ataupun dengan keluarga. Karena akan masalah besar kalau misalnya kita berdekatan. Makanya harus betul-betul sahabat ketahui peraturan-peraturan terbaru ini semakin dekatnya kelaksanaan bulan suci ramadhan ini. Saya sebetulnya kasihan barusan sahabat, terus terang ini, karena apa jemaah barusan itu kayaknya adu mulut ya. Maksudnya bercekcok dengan polisi, dengan petugas, karena memang dia tidak merasa bersalah gitu. Tetapi memang disini sangat ketat sekali yang ini orangnya, polisinya yang bertugas ini, yang mencatat. Nah ini nih. Tuh. Tuh sahabat. Ini diusir semua nih. Tuh. Diusir semua nih sahabat. Dan kita keluar sahabat. Ini Masya Allah. dan ini nih barusan yang kena sanksi dari kepolisian. Dan biasanya kalau sudah kena sanksi seperti ini, biasanya dendanya 10 ribu. Ini yang pake baju merah hitam ini sahabat. karena memang terus terang disini sangat ketat sekali. Makanya nah yang ini orangnya. Tadi barusan mereka itu selfie-selfie bersama keluarganya. dia sekarang cek cok bersama keluarganya. Sir. Mereka itu tidak terima barusan. karena dia itu tidak merasa bersalah. Padahal mereka itu mungkin belum tahu terkait dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Rasadi tidak boleh selfie-selfie bersama keluarga atau berdempetan gitu bersama keluarganya. Mereka kan foto selfie barusan bersama keluarganya akhirnya kena sanksi. Mereka barusan sampai adu mulut sama kepolisian. Iya. Karena terus suaranya mohon maaf sahabat karena terganggu dengan suara itu. Karena pokoknya kalau disini harus terhati-hati ya. Iya betul-betul harus ekstra hati-hati. Karena sekali kita melakukan pelanggaran sedikit polisi juga tidak mau tahu kan. Iya. Polisi disini nggak banyak omong. gitu langsung ngambil surat inditisnya ataupun ekonannya langsung dihoto. Iya itu kalau nggak salah itu 40 juta loh. Makanya barusan saya peselihat itu kayaknya sudah adu mulut sama polisi. Karena mereka tidak merasa bersalah. Padahal mereka sendiri yang selfie-selfie sampai bergandengan gitu sama istrinya. Padahal itu kan tidak boleh. Akhirnya mereka tidak terima dan cek cop. Iya karena mereka tahu sendiri kan wataknya agak sedikit keras kalau orang Mesir itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya polisi juga tidak mau banyak ngomong gitu. Yang penting sudah identisnya diambil. Iya kalau salah ya salah gitu. Makanya perlu diperhatikan untuk para sahabat ya. Untuk kalaupun mau selfie-selfie foto-foto jangan sampai berdekatan dengan orang. Dan salah satunya lagi teman kita youtuber itu yang kemarin ya. Iya yang kemarin juga dikenakan denda 10.000 rial loh. Kalau sudah e-commerce-nya diambil otomatis udah datang SMS dikenakan denda gitu. Pokoknya setelah hati-hati lah. Iya untuk para sahabat-sahabat semua. Karena memang sekarang semakin dekatnya bulan suci Ramadhan peraturan semakin ketat kedatangan para jemaah semakin sedikit karena dengan apa ya peraturan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan kesehatan dan disampaikan ke Baitullah bisa segeram jalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Terus kalau melihat seperti itu gimana tanggapannya? Kalau saya pribadi ya tentu disitu kayak bener gimana ya karena kalau misalkan sudah menyangkut dengan kepolisian itu bakalan menyangkut kemana-mana kadang-kadang sudah ada persoalan di ikomannya itu tidak bisa keluar dari Arab Saudi bisa jadi harus membayar denda juga kalaupun kita harus bayar denda itu kadang-kadang persoalan itu masih diribetkan oleh kepolisian kalau misalkan memang itu benar-benar salah kalau dengan saya harus benar-benar ya harus terhati-hati ya jujur kalau saya di paling depan itu takut sahabat jadi kayak menjaga benar-benar menjaga gitu takut salah di hadapan para polisi ya kepolisi ya dan kita mau keluar sahabat sahabat semuanya saya merwakili sahabat salah mungkin ini dulu ya videonya kalau misalkan sepanjang perjalanan ada prakata yang kurang berkenan kami manusia biasa mohon maaf yang tidak tarap kami dari Masjid Haram mendoakan semoga sahabat semuanya khususnya subscribernya sahabat salam semoga Allah takdirkan hadir ke sini dan yang paling terakhir semoga selamat dari dunia sampai akhirat amin ya Rabbil Alamin ikhidina siratulah mustaakim semassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati